Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Ayo kita mau masak, tapi ini bahan-bahan dari Segari.id ya. Nah, disini barang-barangnya. Nah, ini adalah bahan-bahan dari Segari.id ya. Jadi, kenapa barang-barang ini masih fresh? Karena dia hanya membutuhkan waktu 15 jam dari hasil panen ke tangan konsumen ya. Jadi, fresh banget disini dah. Nah, disini ada bahan-bahan dari Segari yang kelihatannya fresh banget disini ya. Emang bener-bener fresh banget sih dia. Karena apa? Karena dia hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 jam dari hasil panen sampai dengan ke tangan konsumen ya. Jadi, masih tetap fresh. Ini barang-barangnya ya. Nah, kenapa sih kita mesti pilih sayur-sayuran yang masih segar kayak gini? Karena di kandungan vitamin dan mineralnya itu masih utuh ya. Jadi, bagus banget untuk kesehatan kita. Nah, disini juga Segari memberikan gratis ongkir kepada teman-teman. Kalau misalkan kalian membeli produk Segari ya, produk-produknya ini. Itu dengan minima pembelian Rp50.000. Oke banget kan? Nah, ini Segari juga sudah menjangkau wilayah Jakarta, Tanggerang, dan Bekasi. Jadi, teman-teman yang ada di daerah sana ya. Di daerah yang aku sebutkan tadi. Jakarta, Tanggerang, dan Bekasi. Bisa langsung pesen segari.id ini ya. Kalian pesen barang-barangnya itu bagus-bagus banget. Nanti link pembelian akan ditaruh di deskripsi ya. Nah, bagus banget kan? Disini produknya tuh, aduh. Sangat amat bagus gitu ya, sangat amat fresh. Kelihatan banget ini ya. Ini dari daging-dagingnya juga masih kelihatan seger-seger banget ini. Ya, kacau. Nah, di bagian pengemasan daging-daging ini, dia langsung ditaruh, ini ya, ada esnya ya disini ya. Jadi, dia masih tetap fresh gitu ya, di dalamnya. Nah, teman-teman. Kalau beli digaan di segari.id ini, kalian pasti akan mendapatkan garansi ya. Kalau misalkan barang-barang teman-teman ini, ada yang kurang, atau ada yang busuk, atau yang kurang seger ya. Kalian bisa langsung foto barangnya, terus kirim ke WhatsApp customer service-nya segari.id ini. Oke? Jadi, misalnya nih, kita lihat ini. Salah satu ini aja contoh nih ya. Itu dapatkan banget segernya ya. Ini pengemasan juga bagus banget. Oke? Sampai di tangan konsumen pun masih seger kayak gini ya. Itu emang wajib banget, teman-teman. Langsung cobain beli di segari.id. Nggak akan install. Karena bergaransi juga. Oke? Nah, tapi sedikit. Di belakang layar ini ada produk mitoshiba dan greblon. Teman-teman yang mau membeli, langsung aja ke olivia. Semuanya ada ya. Dan yang sebelah kanan ini, tangan ini ada apa? Produk segitiga emas. Yang mana teman-teman mau membeli, langsung aja ke pasar-pasar tradisional yang terdekat. Dan toko-toko terdekat. Lebih dekat lagi dari blibli.com dan Tokopedia. Ayo lanjut kita masak. Di sini saya ada kol, satu biji. Ini delapan on. Saya potong. Nggak saya masak semua lah ya. Terlalu banyak. Saya masak setengah aja. Langsung aja kita rajang. Ini ada bawang putih, tiga siung. Tomat, satu biji kecil. Cabai ada sepuluh biji. Ini kita geprek dulu. Kita cincang. Di sini saya masak memakai pen greblon yang ukuran 32 cm. Dan ketinggalan tutup. Di sini saya tuang minyak. Cap segitiga mas nih ya. Tentunya ya untuk memasak. Secukupnya. Kita masukkan bawang putih. Di sini saya adakan teri. 50 gram. Kita masukkan. Saya tambahkan telur satu biji ya. Masukkan cabai. Tomat. Lanjut masukkan. Kohl. Setengah biji pun udah banyak ya. Udah banyak banget. Penyedap rasanya. Saya kasih satu sendok teh. Karena sudah ada ikan teri. Di sini saya tidak masukkan garam lagi. Daun bawangnya satu batang. Potong begini ya. Biar ada hijaunya. Ada putih, kuning, oranye, hijau. Cantik banget. Ini gini aja udah mateng ya teman-teman ya. Nggak pala lama ya. Karena nikol. Cuma ditumis-tumis gitu aja udah mateng. Ini saya selesai. Lanjutkan. Satu menu lagi. Ini bawang putih. Dua siung ya. Kalau ini cabai. Lebih kurang ada 15 biji. Tapi kecil-kecil ya. Kalau besar-besar 5 aja udah cukup. Ini pendek-pendek dia. Cabai keritingnya. Ini kita belah dua aja. Ini udah potong semua. Dan ini daun bawang ada dua batang. Dua batang kita potong merek aja. Menurut selera masing-masing aja deh ya. Ini saya tuang minyak secukupnya. Saya masukkan. Bawang putih. Cabai. Kita goreng dulu ini. Tapi belum panas ya. Ke masalah. Nah. Teman-teman. Ini mau tau teman-teman ya. Saya mau masak asam manis kerang bambu. Ini kerang bambu. Dia seperti bambu beneran ya. Dia seperti bambu. Dan kita kalau beli. Kita rendam dulu. Direndam sampai dua jam gitu ya. Baru cuci-cuci bersih. Cuci-cuci bersih. Rendam lagi. Rendam lagi. Sampai dia gak ada pasirnya ya. Ini kita kalau susah dapatkan di pasar. Kita langsung aja ke. Segari. Segari semuanya lengkap sayur-sayurannya ya. Oke ya teman-teman. Nah ini tomat saya masukkan langsung. Tomat. Di sini ada jagung satu batang ya. Sudah saya potong-potong. Agak kecil begini. Saya langsung masukkan. Di sini saya ada saus tomat 200 gram. Saos sambal 200 gram. Semua udah masuk. Sekarang kita masukkan kerang bambunya. Ini kerang bambunya. Ini gampang copot dari bambunya ini ya. Nah ini udah copot dia. Nah udah copot. Ini bambunya gak usah masukin lah ya. Kulit-kulitnya ya. Dia juga percuma dimasukin ya. Copot juga. Nah ini kita masak. Ini namanya masak apa? Mau masak saus padang. Ala-ala ini tanggrang ya. Nah sekarang sudah matang. Lanjut kita masukin daun bawangnya. Ini daun bawang masuk. Dan di sini ada satu biji telur. Kita kocok lepas. Kita tuang langsung. Sudah mantep banget ya teman-teman ya. Ini soal rasanya saya sudah gak kasih rasa. Karena dari saus tomat, saus sambal sudah ada rasanya. Jadi gak usah kita tambah-tambah lagi. Sudah mantep banget rasanya. Kita tinggal tuang. Sudah selesai. Halo semuanya. Hari ini aku mau cobain menu yang mantep banget ini. Namanya apa nih, Ma? Kerang bambu. Saus padang ala-ala ini tanggrang. Kerang bambu saus padang ya. Oke, kita langsung aja. Kulitnya pada copot. Jadi udah gak masuk kulit lah. Ya udah gak apa-apa. Yang penting kita makan isiannya ya. Kita gak makan kulitnya. Nah, ini mantep banget ya. Wanginya wangi banget. Di sini ada juga, ada apa nih, Ma namanya, Ma? Sayur kol. Sayur kol diapain? Kumis. Oke, tapi Alek gak makan. Kumis teri telur. Tapi Alek gak makan itu. Karena bukan makanannya Alek gitu ya. Kalau kol atau pare gitu ya. Gak makan. Kalau makan yang ini. Nomor 1. Ini nih, nomor 1 ya kan. Oke langsung kita gas ya. The best banget. Bumbunya tuh mantep banget. Wajib banget cobain ya. The best banget. Terakhir nih. Langsung gas aja. Nikmat banget. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video makan-makan dan video masak-masak yang kali ini. Jangan lupa buat di-subscribe. Like. See you in another video guys. Bye-bye. 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 Terima kasih.